halo teman-teman semuanya assalamualaikum terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nge-follow igi aku nah pagi hari ini aku ngeramban jadi pagi hari ini tuh aku mau masak bareng suami aku ya mam nah sebelum mulai masak-masak ini aku mau panen-panen dulu karena ini nanti untuk bahan-bahan masakan kami ya mam ya ini ada bawang daun atau apa ya daun bawang ya mam ya kalau orang sini nyebutnya ini daun bawangnya tuh nggak begitu besar-besar tapi Alhamdulillah selalu ini ya mam ya selalu cukup kalau untuk masak nah kemudian ini juga aku mau ngambil seledri aku ini seledri nya tuh subur-subur banget mam kemarin tuh sempat aku kasihin sama teman aku juga cuman ini sisanya masya Allah banyak banget yang masih bisa dipanen mam jadi ini aku ambilin yang tunasnya itu paling bawah ya mam supaya nanti tunas barunya makin banyak kemudian nanti makin subur-subur juga kadang tuh kalau nggak diambilin menguning daunnya ya mam yang udah menguning tuh biasanya aku ambilin kemudian aku jadiin komposnya mam biar nanti jadi pupuk gitu ya mam ya nah ini aku ambil secukupnya aja pokoknya cukup untuk masak hari ini besok-besok kalau mau masak tinggal petik lagi lanjut mam setelah panen-panen ini aku jalan kaki dulu mau ke warung kebetulan warungnya tuh nggak apa ya mam ya nggak jauh-jauh banget gitu dari rumah nah di depan komplek aja nah ini ujung markujuk udah sampai rumah lagi ini lanjut mau langsung masak ya mam ya letakin dulu belanjaannya ini aku mau bereskan dulu cucian piring yang malemnya udah dicuci sama suami aku mam nah ini cucian piringnya tuh udah kering karena kan nyucinya tuh selesai makan malem gitu ya Mam Alhamdulillah sih Mam semenjak dibiasakan malem hari cuci piring jadi paginya tuh dapur udah bersih ya Mam ya udah rapi jadi tinggal susun-susun aja untuk cucian piring yang bersih ini lanjut Mam ini aku mau ambil-ambil bahan dulu yang mau aku masak hari ini nah hari ini tuh aku mau masak banyak mau masak enak mau bikin soto ya Mam ya pokoknya aku tuh suka banget sama yang namanya soto kalau belikan itu dapatnya sedikit kemudian satu kali makan aja ya Mam beda kalau bikin sendiri kayak gini Mam kalau bikin sendiri kayak gini bakalan lebih banyak dan lebih puas lagi makannya kebetulan aku tuh di kulkas punya dada-dada ayam gitu Mam bagian dada itu tuh kalau dimasak biasa bakalan nggak kemakan banget Mam di rumahku karena suami aku tuh sukanya bagian paha sama sayap kalau aku juga kurang suka ya Mam bagian yang berdaging-daging gitu menurut aku kurang enak aja gitu jadi biasanya kalau beli ayam satu ekor bagian dadanya tuh aku simpen aja nanti entah dibikin soto atau disuir-suir sambal gitu Mam nah ini pas mau masak kompor aku berulah dong Mam nggak tahu kenapa nggak mau hidup baterainya tuh kayaknya kendur deh ya Mam ya entah karena musim dingin jadi baterainya dingin atau ngefek atau enggak sih Mam kurang tahu juga tapi ini setelah aku geser-geser baterainya itu mau hidup sementara yang tungku satu lagi itu belum mau hidup Mam jadi ya udah ini aku pakai tungku yang satu dulu nanti bakalan aku hidupin pakai kore api aja tungku yang satu lagi ya Mam nah ini aku rebus telur dulu yang pertama-tama ya Mam karena kan soto tuh enaknya pakai telur juga Mam jadi makin nikmat gitu nah ini tungku yang satu lagi udah hidup Mam Alhamdulillah tadi aku hidupinnya pakai kore ya Mam ya langsungnya lagi tuh jadi telurnya aku pindahin ke tungku satu lagi dan yang sebelah sini aku goreng tahu ini aku bumbuin pakai garam aja ya Mam ya nah ini pakai minyak yang bener-bener biar panas ya Mam supaya nanti tahunya tuh cepet garingnya gitu oke Mam ini udah selesai bukan selesai ya Mam ya sambil nunggu tahunya mateng lanjut ini mau racik-racik dulu nah ini tadi ke warung aku tuh beli mie ini ya Mam ya kemudian aku beli toge sama beli tahu yang aku goreng tadi Mam sama beli tomat satu satu buah ya Mam ya karena tomat tuh jarang banget kepake Mam di rumahku kadang kalau beli di pasar itu pun ini ya Mam ya berjamur kalau lama-lama nggak dimasak jadi aku ya udahlah secukupnya aja belinya gitu nah ini mie nya ternyata aku kebanyakan beli tiga Mam ini cuman terpakai dua karena ternyata isinya lumayan banyak ya Mam ya ini langsung aja aku siram pakai air galon ya Mam ya Nah jadi mie nya tuh aku random seperti ini aja nggak aku siram pakai air panas karena kalau aku siram pakai air panas tuh bakalan bledre apa sih Mam terlalu lembek gitu ya Mam jadi kurang enak aja menurutku karena kan nanti bakalan disiram lagi ya Mam ya pas kita makan kuahnya tuh panas gitu oke Mam lanjut sambil nunggu tahunya mateng telur mateng sama mie nya Luna ini lanjut kita bikin bumbu dulu pokoknya kerjaan tuh disambi-sambi ya Mamnya biar cepet kelarnya nah karena ini aku lagi rajin ngulek jadi ini aku ulek aja untuk perbumbuannya biar nanti rasanya makin mantap ini bumbu soto soto aku tuh kayak gini aja ya Mamnya ini aku pakaiin jahe kemudian pakaiin kunyit sama kemiri Mam nggak tahu deh ini bumbunya udah bener apa belum sih buat teman-teman yang mungkin udah sering bikin soto boleh dong sharing-sharing di kolom komentar untuk bumbu soto yang enak tuh yang seperti apa jadi ini tuh aku cuma narawang narawang aja ya Mam ya menurut aku udah bener aja gitu nah ini untuk kunyit sama jahe nya itu digiling dulu sampai halus baru deh ini untuk perbawangannya ini aku pakai bawang merah sama bawang putih yang agak banyakan ya Mam supaya nanti kuahnya tuh bener-bener wangi gitu Mam udah ini nguleknya pakai garam-garam kasar ya Mam ya biar cepet halusnya gitu udah diulek-ulek bumbunya sampai semuanya ini halus ya Mam agak lama juga sih karena aku kan enggak terlalu terbiasa ngulek ya Mam biasanya tuh main blender atau chopper aja tapi karena ini lagi rajin ya udah akhirnya aku ulek nah ini menurut aku udah halus ya Mam karena tangan aku tuh udah lumayan pegel banget untuk ngegiling bumbunya ini tadi Mam oke Mam lanjut lagi selesai untuk ngulek bumbunya lanjut ini aku mau potong-potong untuk daun bawang ya Mam ya yang nanti aku bakalan cemplungin di ininya di kuahnya ya Mam ya ini daun bawangnya tuh kecil-kecil banget Mam karena memang aku tuh nanamnya di botol air mineral gitu ya Mamnya bekas botol air mineral ya lumayan ya Mam kalau untuk konsumsi sendiri lagipun masak setiap hari kan tidak membutuhkan daun bawang ya Mam kadang-kadang aja makanya kalau bikin sup atau bikin soto seperti ini atau pas deder telur bikin mie instan kan paling yang kayak gitu kayak gitu aja butuh daun bawang tapi kalau untuk sambal-sambal gula gitu kan enggak butuh daun bawang ya Mam ya Nah ini seledrinya juga udah aku cuci bersih tadi ya Mam jadi sebelum digunain semua bahan-bahannya aku cuci bersih terlebih dahulu nah ini untuk seledrinya ini mau aku ikat nanti bakalan dan aku masukin ke dalam kuahnya supaya kuahnya tuh makin wangi nah ini dia Mam ayamnya ini bagian dada ini aku rebus dulu untuk buang kotoran dan aroma amisnya ya Mam jadi nanti ah bakalan dicuci lagi setelah direbus kadangkan ada kotoran-kotorannya ya Mam apalagi ini ayam boiler gitu Mam oke lanjut Mam ini aku tumis kerebus bumbunya yang udah dihaluskan tadi kemudian kasih daun salam daun jeruk kasih serai sama kasih apalagi ya Mam udah itu aja deh kayaknya nah ini aku tumis di wajan terpisah seperti ini ini juga aku udah ngerebus air ya Mam untuk kuah sotonya nanti oke Mam ini ayam yang udah kita rebus dan buang airnya tadi masukin lagi kerebusan air yang baru seperti ini ya Mam ya supaya nanti berkaldu gitu Mam kaldu ayamnya tuh keluar dan nanti kuahnya tuh makin sedap gitu udah ini bumbunya digoreng sampai bener-bener mengeluarkan aroma wangi dan berubah warna seperti ini ya Mam supaya nanti sotonya tuh wangi lagi banget gitu Mam Nah udah kalau udah kayak gini tinggal aku masukin aja ke air rebusan ini ya Mam ya ini sekalian aku rebus ayamnya biar berbumbu sekalian ya Mam ya jadi nanti ayamnya tuh mau aku goreng juga Mam sebelum disuir-suirin ya Mam ya ini penuh banget ya Mam tapi nanti bakalan menyusut kalau ayamnya udah diangkat oke Mam lanjut lagi ini sambil nunggu airnya mendidih dan ayamnya mateng meresap gitu bumbunya ya Mam ya ini aku mau ngegoreng emping dulu Mam tadi ini habis goreng tahu ya Mam wajannya jadi aku pakai untuk ngegoreng emping emping deh gitu nah ini masukin daun-daun yang udah diiris tadi daun bawang sama daun seledri yang udah diikat ini habis ngegoreng tahu tadi ya Mam ya dah minyaknya tuh masih bersih Mam jadi ya udah lanjut aja ini aku goreng emping empingnya pun ini nggak begitu banyak tapi cukup deh kalau untuk makan aku sama suami ya Mam ya karena menurut aku soto tuh enaknya pakai emping ya Mam ya nggak tahu deh emping tuh enak aja untuk semua makanan mau makan sate mau makan pecel makan lontong kuah pokoknya mantep deh yang punya asam murat hati-hati banget ya makan emping ini karena bisa meningkatkan asam murat nah oke Mam ini sambil goreng ngegoreng emping aku mau sapa-sapa teman-teman dulu teman-teman gimana dikabarnya hari ini mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin nah teman-teman hari ini aktivitasnya ngapain aja nih lancar kah ada enggak yang bikin soto kayak aku nih Mam Masya Allah enak banget ya Mam ya cuaca di tempatku sekarang-sekarang nih hujan terus ya Mam ya jadi cocok banget kalau makan yang berkuah-kuah seperti ini Mam oke Mam lanjut lagi selesai goreng emping dan ini ayamnya pun udah empuk ya Mam ya bumbunya pun udah meresap lanjut ini aku ambilin aja seperti ini dan langsung aku goreng selesai ngegoreng emping tadi Mam ini tuh ayamnya daging semuanya ya Mam ya memang bener-bener bagian dada gitu karena kalau aku masak gulai atau masak sambal atau digoreng gitu aja itu tuh bakalan enggak kemakan Mam suami aku tuh enggak mau ya Mam ya bagian dada katanya tuh berdaging banget jadi yang diambil paling bagian paha punggung sama sayap itu aja udah gitu nah ini udah kelar untuk ayamnya udah mateng langsung aja matikan kompornya dan langsung ditirisin seperti ini ya Mam ya ini aku nyiapin juga bahan-bahan yang lainnya mau aku iris-iris ya ya Mam ya ini untuk taburannya nanti jadikan soto tuh mantepnya kalau pakai daun seledri tabur sama daun bawang tabur ya Mam ya jadi makin ini gitu makin wangi makin seger lah pokoknya nah ini seledri nya aku irisin tipis-tipis ya Mam ya pokoknya sehalus mungkin sebisa aku Mam ya ini juga kadang-kadang tebel-tebel gitu deh lanjut masukkan ke dalam food container seperti ini yang ada tutupnya supaya nanti bisa ditutup nggak berdebu dan nggak dilalerin ya Mam ya lanjut Mam ini selesai untuk potong-potongnya ini lanjut aku mau potong-potongin tahu juga yang udah aku goreng tadi jadi aku tuh dulu kalau ibu aku bikin soto aku tuh bantunya yang seperti ini aja ya Mam kayak iris-iris kayak gitu aja jadi yang bikin bumbu tuh ibu aku makanya aku sekarang tuh nggak tahu Mam bumbu soto yang benernya tuh kayak mana tapi ini menurut aku udah oke banget ya Mam ya rasanya tuh udah seger banget udah enak gitu cuman nggak tahu deh bumbunya tuh udah lengkap atau belum yang aku buat tadi itu Mam salah sendiri ya Mam ya waktu kecil itu nggak ngikutin ini orang tua bikin soto dari bikin bumbu dan sebagainya gitu karena aku tuh bantunya paling ya suwirin ayam kemudian potong-potong daun sup kemudian potong tahu yang gitu-gitu aja Mam masalah perbumbuan itu tuh ibu aku semuanya ya Mam ibu aku tuh pinter banget masak Mam cuman nggak ada yang nurun di anak-anaknya mungkin karena nggak ini ya Mam ya nggak perhatikan juga waktu orang tua masak gitu nah ini lanjut aku suwirin ayamnya ini masih agak panas cuman aku pengen buru-buru karena ini juga aku udah lapar ya Mam ya karena tadi mulai masak tuh udah hampir jam 8 pagi juga Mam ini ini kan lumayan ribet ya Mam buatnya banyak juga yang harus disiapin jadi ya gitu deh udah lapar jadi ini buru-buru deh nyewir-nyewir ayamnya walaupun agak-agak panas lanjut aja aku suwirin Mam oke Mam selesai suwirin ayamnya lanjut ini aku potong untuk telurnya tadi kan aku rebus telur ya Mam ya 4 butir jadi ini aku potong jadi dua supaya nanti cantik aja pas masuk ke ini ya Mam ya masuk ke mangkok dan ini alhamdulillah udah kelar Mam sotonya nah kita buka ya Mam ya kita spill kalau kata orang itu ada emping kemudian ini minyak kemudian ini toge mentahan ya Mam aku rendah pakai air galon biar nggak menghitam kemudian itu toppingnya ayam tahu sama telur ini daun selai dari daun bawang tomat sama sambal ijo nya Masya Allah Alhamdulillah ini pun suami aku udah pulang kerja Mam jadi aku mau langsung panahkan panaskan kuah sotonya ya Mam jadi tadi selesai masa tuh sekitaran jam sepuluhan ya Mam kurang-kurang deh gitu jadi nih udah agak dingin aku mau panaskan kuah sotonya sambil nunggu kuah sotonya panas ini aku mau plating dulu nih Mam mau disiap-siapin Alhamdulillah soto kali ini tuh berhasil ya Mam menurut aku rasanya tuh udah kayak di mbak-mbak yang jual soto baik ya Mam ini Alhamdulillah masa sotonya udah kelar terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah ikutin video aku ini sampai selesai mudah-mudahan ya Mam video-video aku selalu memberikan motivasi dan menebar kebaikan buat teman-teman semuanya nah teman-teman kalau teman-teman mau masak soto juga boleh banget resep yang aku buat ini udah pas oke Mam lanjut ini masukin kuahnya ke dalam mangkoknya yang udah menggelega kuahnya ya Mam ya nah seperti ini aja udah mantep banget nanti tinggal ditambahin kecap oke Mam terima kasih sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye-bye 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 bye-bye